Halo apa kabar semua? Di video kali ini kita akan membahas film, Chef, sebuah film komedi drama Amerika yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh John Favreau, yang juga memainkan peran utama dalam film tersebut. Berikut adalah alur cerita singkat film, Chef. Let's go! Carl Chasper adalah seorang chef yang bebakat dan terkenal yang bekerja di sebuah restoran terkenal lebih dari 10 tahun. Semua orang mengenal dirinya karena masakannya yang sangat enak, pencapaiannya ini dia dapat karena seluruh hidupnya ia habiskan di dapur bersama dua orang asistennya yang sangat setia yaitu Martin dan Tony. Namun sayangnya karena terlalu sibuk di dapur ia sampai melupakan keluarganya, karena kesibukannya itu akhirnya Carl bercerai dengan istrinya. Suatu hari Carl yang sedang di dapur diberitahu akan ada kritikus makanan yang terkenal mengunjungi restorannya untuk mengkritik makanannya. Di tengah persiapan untuk membuat makanan terenaknya Carl dihampiri oleh owner restoran yang bernama Riva untuk membuat hidangan menu standar mereka karena menu itulah yang terkenal di restorannya. Carl yang tidak setuju karena menu itu sudah 10 tahun lebih dan si kritikus pernah mencoba masakan yang pernah dibuatnya tersebut. Karena perdebatan antara si Carl dan si owner, akhirnya si Carl pun menuruti keinginan ownernya. Keesokan harinya Carl dan teman-teman di dapurnya menunggu hasil masakannya. Carl yang gak sabar dengan hasil penilaian tersebut memanggil orang-orang di sekelilingnya dan membacakan hasil penilaian si kritikus itu, tapi naas si Carl pun kaget dengan hasil penilaian tersebut, bukannya mendapat ujian malah dapat cacian. Tentu saja dengan hasil tersebut si Carl merasa kecewa. Carl yang merasa kecewa akhirnya memutuskan malamnya di dapur untuk membuat masakan yang sangat enak, tanpa Carl sadari akhirnya hari mulai pagi. Martin yang baru ke dapur disuruh Carl mencicipi masakan barunya, keduanya pun merasa kaget karena masakan barunya Carl itu sangatlah enak. Di sela obrolan mereka Carl diberitahu cacian si kritikus itu menjadi trending topik di Twitter, Carl yang mendengarnya pun hanya cuek aja karena tidak punya Twitter. Malam pun tiba, si Carl yang sudah pulang dari pekerjaannya tersebut meminta anaknya untuk dibuatkan akun Twitter dan diajarkan cara pakainya. Baru saja membuka Twitter Carl pun kaget karena banyak yang mencacinya di postingan milik kritikus. Carl yang emosi melihat cacian akhirnya menantang si kritikus melalui akun Twitternya. Carl pun menantang kembali si kritikus tersebut untuk datang kembali dan dia akan memasakan hidangan yang sangat enak. Keesokan harinya karena tantangan Carl itu menjadi trending akhirnya restoran menjadi sangat ramai. Ketika Carl yang sedang di dapur akan menyiapkan masakan terbaru untuk si kritikus, tiba-tiba dia disamperin sama owner restorannya untuk membuat masakan menu yang sama sebelumnya. Tentu saja Carl pun tidak terima karena ini adalah tantangan dan semua orang yang berada menanti masakan baru terenaknya. Tetapi si owner pun tetap kukuh dan menyuruh si Carl membuat masakan seperti kemarin. Akhirnya perdebatan antara si Carl dan si owner pun terjadi kembali. Dengan merasa kecewa akhirnya si Carl pun meninggalkan restoran tersebut. Sementara di meja restoran si kritikus menunggu masakan terbaru buatan si Carl, tetapi yang datang malah masakan yang sama seperti sebelumnya dan si kritikus pun tidak melihat si Carl berada di restorannya. Tanpa pikir panjang si kritikus pun membuat postingan di akun twitternya dengan kata, Carl adalah seorang pengecut yang takut bertanding dengannya. Keesokan harinya si Carl membaca kembali postingan terbaru dari si kritikus yang membuat Carl emosi. Karena terbawa emosi si Carl pun kembali ke restoran membuat kekacauan lalu memarahi si kritikus yang sedang berada di restoran tersebut. Karena kekacauan yang dibuat oleh Carl banyak pelanggan restoran yang rekamnya. Hari-hari pun berlalu video kekacauan Carl yang sedang viral masih ramai diperbincangkan dan banyak orang yang mencaci dirinya. Efeknya nama baik Carl pun jadi hancur, Carl sempat untuk menanyakan pekerjaan ke restoran lain tapi tidak ada yang menerimanya. Di tengah kebingungannya Carl ditelepon oleh mantan istrinya untuk membuka food truck tapi Carl menolaknya karena dia hanya mau bekerja di restoran saja. Karena Carl yang masih belum bekerja dia diajak mantan istrinya untuk menjaga anaknya karena dia akan pergi berlibur ke Miami. Selama menikah inilah pertama kalinya Carl pergi berlibur bersama anaknya. Ketika di Miami Carl pun menghampiri temannya dan menceritakan tawaran mantan istrinya tersebut untuk membuka usaha dengan food truck. Akhirnya Carl pun siap membuka bisnisnya dengan food truck. Keesokan harinya Carl pun memesan truck bekas tapi kondisinya sangatlah parah. Carl pun mengajak anaknya bernama Persik untuk merenovasi trucknya tersebut. Persik pun merasa bahagia bisa membantu ayahnya karena ini adalah momen pertama kalinya dimenghabiskan waktu bersama ayahnya. Keesokan harinya Carl yang sedang beres-beres kebingungan karena dia tidak bisa memasak sendirian. Tidak lama kemudian datanglah Martin mantan asistennya sewaktu di restoran. Dan ia pun meminta kepada Carl untuk bergabung dengan usaha food trucknya. Akhirnya Carl, Martin dan anaknya siap berjualan. Perci yang membantu ayahnya pun diberi arahan oleh ayahnya supaya dia tahu dan memahami pelanggannya. Waktu terus berlalu usaha food truck milik Carl semakin ramai pembeli. Selama di perjalanan Perci selalu mempromosikan food truck ayahnya di Twitternya. Dengan usaha dan idenya si Perci, kini Carl dan usahanya menjadi trending topik kembali. Bahkan food truck mereka sekarang semakin ramai pembeli, dan orang-orang pun rela berantri lama. Perci meminta izin kepada ayahnya untuk membuat video jeda-jeduk, eh maksudnya video satu detik untuk sebuah kenangan di setiap perjalanan bersama ayahnya. Malam pun tiba, Carl dan Perci beristirahat di atas food trucknya sambil berbincang-bincang. Tidak lama lagi mereka pun akan berpisah dikarenakan Carl yang sudah berpisah dengan istrinya dan libur sekolah Perci pun akan usai. Perci yang sedang bersama Carl air matanya pun menetes, karena ia tidak mau berpisah dengan Carl. Perci memohon untuk bersama Carl tapi Carl pun bersikukuh dan harus berpisah dengannya. Di keesokan harinya Carl yang sudah berpisah dengan Perci mendapatkan pesan dari Perci, Carl membuka pesan video secon everyday yang dikirim dari Perci. Karena merasa kangen sama anaknya tanpa pikir panjang Carl pun langsung menelpon Perci. Carl pun mempunyai ide untuk mengajak Perci bersamanya setiap weekend. Hari-hari terus berganti, food truck Carl semakin ramai. Kini Carl semakin sukses dengan usaha food trucknya tersebut, dan Ines mantan asistennya dulu di restoran ikut bekerja bersamanya. Ketika Carl lagi sibuk melayani pelanggannya tiba-tiba kritikus yang dulu mencaci Carl datang ke food trucknya. Carl sempat berburuk sangka, ternyata kritikus tersebut hanya ingin meminta maaf kepada Carl karena cara yang yang dulu ia lakukan hanyalah tuntutan pekerjaan. Akhirnya dari perbincangan tersebut, Carl pun memaafkan si kritikus. Sebagai permintaan maafnya, si kritikus meminta Carl menjadi koki utama di restoran baru miliknya. Dan Carl pun dibolehkan memasak apapun yang ia mau. Tanpa pikir panjang Carl pun menerima tawaran itu. Dan sekarang Carl sudah resmi menjadi koki lagi di restoran baru milik si kritikus. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini mengajarkan keberanian untuk memulai kembali ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana. Terkadang, perubahan dan tantangan dalam hidup bisa menjadi kesempatan untuk memulai kembali dan mengejar impian baru. Terima kasih telah menonton!